Insyaallah boleh lagi kita dukung teman-temannya Kakak Liyak Alhamdulillah 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 Masyaallah Aduh Baik disini aja Dan sekarang saatnya kita serahkan kepada Ustadz Bobby dan Kak Oki Ayo Razikin Tiga orang anak semuanya ngafal Quran Insyaallah Dari usia berapa mereka menghapal Dari usia dua tahun Dari dua tahun Caranya ayah dan bunda Bacakan buat anak-anak Kita bacakan di rumah Biasanya kan pagi Malam juga kadang-kadang juga Pada saat di kendaraan Kita sama-sama Saya bunda Sama anak-anak Mendengarkan murad tala Al-Quran Untuk menghapal itu Sekalian Ustadz mau ngejelasin tentang surat ini ya Boleh Ustadz Ustadz mau ngejelasin surat Al-Lail ini Ini salah satu yang dahsyatnya adalah Allah kasih contoh Ada pun orang yang memberikan harta Suka sedekah Suka zakat Berbagi pada sama Dan takwa pada Allah Lalu memenarkan janji Allah Lihat janji Allah ya Fasanu yassiruhu lil yusro Kami akan mudahkan Jalannya Untuk kemudahan Jadi yang suka berbagi Suka bertakwa pada Allah Maka Allah akan mudahkan Tapi sebaliknya kata Allah Yang pelit Tidak peduli Pokoknya ngerasa Bahwa dirinya serba cukup Dan dia Enggak percaya Dengan janji-janji Allah Fasanu yassiruhu lil yusro Kami bakal mudahkan dia Hidupnya susah terus Oh jadi Untuk supaya Allah Mudahkan hidup kita Nih Allah kasih tau nih caranya Kita harus bertakwa Rajin-rajin Berbagi harta Insya Allah Hidup kita bakal mudah Artinya kalau berbagi Jangan takut miskin ya Jangan takut miskin Insya Allah akan ditambahkan Seluruh resikinya Masya Allah Boleh tepuk tangan Dan sekarang silahkan Kak Alkit Kak Alkit Masya Allah Pertama yang harus bersyukur Kak Alkit Tadi juga bagus ya Tenang bacanya Dan yang bikin haru lagi Ternyata peran dari Seorang ayah ini Luar biasa Karena kalau kita lihat Di dalam Al-Quran itu Ternyata pengasuhan Orang tua Ternyata banyak dari ayah Kepada Anaknya Kita lihat Nabi Ibrahim Kepada Nabi Ismail Alayhi Salam Nabi Yaakub Alayhi Salam Mata budu Nabi Mbakdi Ustadz ya Bertanya kepada anak-anaknya Nanti apa yang disembah Setelah peninggalanku Kemudian ada Siapa lagi Ada Lukman Surah Lukman Kepada anak-anaknya Itu di ayat 12 Sampai 19 Bersih banyak nasihat Ternyata pengasuhan Dari seorang ayah Itu luar biasa Kepada anak Karena zaman sekarang ini Ustadz Banyak ayah-ayah Menyerahkan pengasuhan Kepada ibunya Ke sekolah Ke sekolah Tapi tadi ayah Masya Allah Boleh gak takbir Buat ayahnya Masya Allah Masya Allah Yang sudah membimbing Anak-anak perempuan Anak-anak laki-lakinya Untuk mencintai Allah